Pemirsa sedekah bisa disalurkan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah wakaf Al-Quran. Kelompok anak muda di Tangerang, Banten menghimpun dan menyalurkan bantuan masyarakat dalam bentuk Al-Quran. Mereka menjangkau masyarakat yang membutuhkan bahkan sampai ke pelosok tanah air. Dan kita ikuti selengkapnya liputan yang berikut ini. Jadi wakaf itu adalah bagian dari salah satu sedekah jariah. Kalau kita merujuk ke dalam hadis nabi, itu ada hadis yang berbunyi bahwa ketika seorang muslim meninggal, itu terputus semua amalnya, ibadahnya kecuali tiga perkara. Perkara yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberikan kepada orang lain dan diamalkan. Kedua adalah anak yang soleh, anak yang mendoakan ibu bapaknya. Kemudian ada sedekah jariah. Nah sedekah jariah ini adalah salah satu bagiannya yakni wakaf. Wakaf sendiri dalam konteks program sedekah jariah adalah wakaf Al-Quran. Yaitu donatur memberikan hartanya untuk diwakafkan dalam bentuk Al-Quran. Momentum Ramadan adalah momentum terbaik untuk melakukan wakaf. Wakaf Al-Quran ini adalah salah satu dari program sedekah jariah. komunitas sedekah jariah karena kami meyakini bahwa di Indonesia ini, menurut hasil riset dari Institut Ilmu Al-Quran, ada sekitar 65% masyarakat Indonesia yang masih buta huruf Al-Quran. Sehingga ini menjadi salah satu konsentrasi kami untuk menjadi bagian dari solusi 65% yang belum bisa membaca Al-Quran. Sehingga target yang kami sasar pun tentu lebih kepada masyarakat-masyarakat atau tempat-tempat yang memang membutuhkan Al-Quran. Untuk penyeluruhan wakaf Al-Quran ini, kami mulai dari 2016 sampai sekarang. Salah satu dari penyeluruhan yang kami lakukan itu diantaranya ada di suku Baduy, di Lebak, Banten. Itu ada pengalaman ketika teman-teman kami yang sedang melakukan penyeluruhan. Kebetulan kuat Al-Quran terbatas hanya sekitar 100 buah. Jadi kurang lebih untuk wakaf Al-Quran sendiri, kami menerima donatur dalam permintaan di media sosial. Karena komunitas dekarian bergerak di media sosial. Selain tadi yang saya sampaikan lewat media sosial, salah satunya juga kami per 2018 memiliki kurang lebih 700 serah lawan. Nah dari lawan inilah kemudian kami mendapatkan data siapa, di mana, dan kapan kami akan menyeluruhkan al-Quran, ke mana. Sehingga ada proses verifikasi pengumpulan data, sehingga saat itulah kami menentukan siapa yang berhak menerima wakaf Al-Quran ini. Terjauh kami mencatat ketiga kota di Papua. Ada Sorong, ada Raja Ampat, sampai ke Merauke perbatasan dengan Papua-Nugini. Itu terjauh kami menyalurkan wakaf Al-Quran ini. Ya kak, disini setiap hari ada Tadarus, ada juga hafalan. Karena Al-Qurannya terbatas, jadi ya sedikit yang membuat baca Al-Quran disini. Terus Alhamdulillahnya ada kakak-kakak yang datang disini menambah Al-Quran. Jadinya Al-Qurannya baru dan makin semangat buat baca Al-Quran. Memang kondisi Al-Quran di sekolah kami, di MTS Apicenda ini memang kurang memadai. Jadi ada sebagian yang sudah usang, kemudian ada yang dimakan rayap dan lain sebagainya. Nah, dengan datangnya bantuan dari teman-teman sedekah harian, Insya Allah sangat membantu sekali dari mulai cara belajar dan lebih memotivasi anak-anak kami. Jadi kami ucapkan terima kasih dari teman-teman sedekah harian. Terima kasih. Terima kasih.